Badai matahari, gempa dan tsunami, listrik padam, internet mati. Jika kita sudah mendengar berita seperti ini yang sudah menyebar di media sosial, di mana-mana, akan terjadi adanya badai matahari. Jika kita sudah mendengar seperti ini, wahai saudaraku, kaum muslimin, wal muslimat, rahimahumullah, jangan lupa kita segera berdoa memohon ampun kepada Allah Azzawajalla. Kita semuanya harus berdoa memohon ampun. Setelah berdoa memohon ampun dan bertobat, kemudian kita mohon keselamatan kepada Allah Azzawajalla. Jangan diam saja. Jangan menjadi orang-orang seperti orang-orang bodoh. Seperti orang-orang bodoh ya, seperti ini. Seperti orang bodoh itu bagaimana? Sudah mendengar adanya kabar yang beredar dari para ilmuwan-ilmuwan ahli. Adanya badai matahari. Tetapi kita hanya mendengar saja, kemudian kita pelunga-pelungu, tidak segera berdoa memohon kepada Allah, terutama memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Itu termasuk orang-orang yang seperti orang-orang bodoh. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti orang-orang bodoh. Kita segera bertobat bareng-bareng. Memohon kepada Allah Azzawajalla, memohon ampun, memohon diterima segala amal ibadah kita. Kita harus segera memperbaiki diri kita. Kita harus segera mendekatkan diri kepada Allah Azzawajalla. Mengkaji kitab-kitabnya Allah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jauhi segala kemaksiatan, segala hal yang mampu mendatangkan murkanya Allah Azzawajalla. Karena apabila Allah murka itu, alam duluan yang murka. Jadi alam itu murka. Mengapa? Karena alam itu sudah menjadi kodratnya Allah. Apabila manusia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka alam itulah yang akan murka, akan marah. Di dalam surat At-Takwir, ayat yang ke-1 hingga ke-6, sudah dijelaskan oleh Allah Azzawajalla. Ayat ini menceritakan tentang rentetan akan terjadinya kiamat kubro, kiamat besar. Ini terjadinya secara step by step. Tahap bertahap. Yang pertama, Ida syamsu kuwirat. Apabila matahari kuwirat, yaitu telah digulung terhadap dia, asyamsu. Maksudnya digulung adalah diputar. Terjadi badai matahari. Ada badai di matahari. Kuwirat. Kalau sudah terjadi badai di matahari, maka akan menyebabkan bencana. Yang kedua, Yaitu, Wa'idhan nujumung kadarots. Dan apabila anujum. Anujum adalah bintang-bintang. Ingkadarots berjatuhan oleh nujum. Karena mataharinya dalam keadaan badai. Ada badai di dalam matahari, maka bintang-bintang yang kecil yang lainnya akan banyak yang berjatuhan. Paham gak? Maka dari itulah kita segera bertobat, memohon ambun kepada Allah. Segera memperbaiki diri. Jangan hanya mengejar duniawi, duniawi, duniawi. Kita ini masih hidup di dunia. Mengapa selalu mengejar duniawi? Apakah dunia sudah pergi di hadapan kita? Tidak kan? Dunia ini masih ada. Tapi kenapa kita kejar duniawi, duniawi, duniawi? Dunia itu diciptakan oleh Allah yang kita huni ini untuk mencari bekal ke akhirat. Tapi mengapa kita lupa akhirat? Kita malah sibuk hanya duniawi, duniawi, duniawi. Saudaraku kamu selimin wal muslimat, rahimahku Allah. Apabila matahari sudah ada badai, badai matahari, maka akibat yang akan ditimbulkan yang pertama adalah bintang-bintang banyak yang berjatuhan. Lihat sajalah di malam hari. Kemudian akibat yang berikutnya Ini akan berdampak ke bumi. Apabila gunung-gunung suyirat yaitu telah dijalankan. Gunung sudah mulai berjalan nih. Gulung berjalan itu mengeluarkan lava, mengeluarkan lahar, meletus. Sebagaimana firman Allah Azzawajal di dalam surat An-Namal ayat yang ke-88 Dan engkau melihat gunung-gunung itu, engkau kira gunung-gunung itu jamidatan sebagai benda padat yang tidak bergerak. Seolah-olah benda mati yang tidak bergerak. Sedangkan dia sebenarnya jibal, gunung-gunung itu, tamuru yaitu berjalan-jalan, melewati. Marros sahabi pada berjalannya sahab berjalannya mendung atau awan yang ada di angkasa. Jadi sebenarnya gunung-gunung itu berjalan. Ini jelas dinyatakan oleh Allah Azzawajal di dalam surat An-Namal ayat yang ke-88. Ini akibat dari adanya badai matahari. Jadi kalau matahari sudah badai, maka bintang-bintang berjatuhan. Kemudian gunung-gunung sudah mulai bergerak, meletus di mana-mana. Mulai dari Semeru kan, di Indonesia ini Semeru. Kemudian Merapi. Kemudian Walirang. Kemudian menuju ke timur kan, ke timur. Kalau di NTB misalnya, Nusa Tenggara Barat ada gunung namanya Gunung Rinjani. Kalau Gunung Rinjani sudah mulai goyang-goyang, ikut bergerak, maka akan menuju ke timur, yaitu ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Dan Nusa Tenggara Timur sekarang ini sudah gempa. Sudah bergoyang-goyang. Kalau lempengan-lempengan bumi yang ada di bawah tanah ini, Munijan menuju ke timur, akan menuju ke Pulau Irian Jaya. Di Pulau Irian Jaya itu ada gunung yang tertinggi, puncak gunungnya namanya Jayawijaya. Ini gunung yang paling tinggi di Indonesia. Lah kalau ini ikut suyirot, ikut bergerak, bergetar, wah, wasalam Indonesia. Oleh sebab itulah, mari kita semuanya, kompeten bangsa Indonesia ini segera introspeksi diri. Pejabatnya harus segera bertawabat, mendekatkan diri kepada Allah Azzawajalla. Seluruh rakyat juga begitu. Jangan saling salah menyalahkan. Kemudian, akibat berikutnya, dan apabila binatang-binatang ternak yang sudah mulai hamil, bunting, yaitu ditelantarkan. Mengapa binatang-binatang peternak yang mulai bunting itu ditelantarkan? Karena gunung-gunungnya meletus. Untuk apa binatang-binatang itu masih dipelihara? Mereka sudah sibuk mengurusi diri mereka masing-masing. Wa'idhal wuhusu khusyirot dan apabila alwuhusu alwahsi binatang-binatang buas yang ada di hutan, ada di gunung-gunung, khusyirot, yaitu dikumpulkan. Jadi binatang-binatang buas yang letaknya di tengah-tengah hutan, di puncak-puncak gunung, karena gunungnya meletus, sehingga binatang-binatang buas itu berhamburan. Akhirnya berkumpul menjadi satu. Kemudian, Wa'idhal biharu suyirot dan apabila albihar, bihar itu adalah bahrun. Bahrun itu adalah jama' ya, jama'nya bihar. Bahrun artinya lautan. Apabila lautan-lautan suyirot, yaitu telah dinyalakan menjadi kobaran api. Coba bayangkan. Lautan tapi menjadi kobaran api. Ini semuanya adalah akibat atau dampak dari badai matahari. Jadi, jangan dipahami bahwa ayat ini langsung itu, matahari berbenturan. Kemudian matahari bertabrakan dan menghubungkan. Prosesnya pelan-pelan nih, pelan-pelan. Matahari melalukan badai, badai matahari. Dengan adanya badai matahari itu berakibat bintang-bintang berjatuhan. Mulai jatuhan satu-satu-satu. Kemudian gunung-gunung mulai berhampuran. Suyirot akan meletus, meletus, meletus. Karena gunung-gunung itu meletus otomatis. Ya kan? Orang-orang yang memiliki ternak itu tidak akan mengurusi ternaknya. Dan binatang-binatang yang ada di tengah hutan, binatang buas itu akan berkumpul bersatu. Dan lautan ini, lautan itu akan menjadi berkobar, menjadi abi. Oleh sebab itu, marilah kita segera bertobat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'ilamu biswab. Terima kasih telah menonton!